Ya ini yang paling meresahkan karena kalau kita lihat disini ya tidak ada yang jual diamond ini tuh Halo guys balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok X next generation Oke jadi hari ini gue pengen bahas tentang server chaos ya saat ini keadaannya bisa dibilang semakin parah ya Server chaos beneran chaos berantakan kacau mengenaskan Kenapa capek hidup ya Di server chaos ini entah kenapa 4 servernya sepi semua bener-bener ya sedikit banget player yang masih main 4-4nya hijau Dan juga perputaran marketnya agak macet bukan agak macet banget malah Jadi untuk free to play ngedapetin kristal di server ini agak susah Ya mau gak mau satu-satunya cara untuk survive ya top up Dari mana duitnya Dan kalau temen-temen mau top up dengan harga yang lebih murah temen-temen bisa banget top up di kevinstore 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian kevinstore untuk dapet potongan kalau top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin aja website kevinstore di kevinstore.id Nah lalu tinggal pilih game yang kalian mau disini gue ambil contoh ROX via login Oke Nah lalu masukin aja data-data ini Pilih nominal yang kalian mau Lalu masukin kode promonya diskusian kevinstore Sukses Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga instagramnya kevinstore Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke jadi pertama gue pengen coba liat keadaan dari server chaos ini ya Tepatnya gue sekarang di Angelink sih Oke Gue pengen liat keadaan peronteranya Angelink dulu Oke Eh ya ini sepi banget sih ya Hampir gak ada orang Oke ini gue di channel 2 Gue akan coba pindah channel 1 Oke Hmm Yang jualan cuma 2 orang Ini kenapa ada yang buka store namanya Tolol Oke bebas Hmm Masih ada yang jualan Walau tidak banyak ya Bisa dibilang ini cukup sepi sih yang jualan Oke Ya Oke bisa diliat gitu lah ya Ini dia yang jualan hampir gak ada Cukup tragis sebenernya menurut gue Walaupun ya masih banyak yang main Oke Berikutnya gue pengen coba liat Sekarang ini world levelnya itu di Angelink 110 ya Berarti harusnya Yang lagi rame itu di map Umbala Umbala Bego lu bang Lu bego Lu bego Lu tolong Kita akan sedikit liat Party yang rame disini Oke Ehm Bentar Nah AFK party Ya pouring ada yang Leveling Saya hati ini leveling di pouring Level segini lagi Oke Lanjut aja Mungkin orang iseng gue juga gak tau Semuanya 0 ya ini ya 0 semua 0 semua Golem Golem ada yang grinding Tapi level gede semua Oke lanjut lagi Desert Wolf Level 105 juga yang grinding Oke Mungkin ini lagi Ehm Kumpulin Ehm Box Novice kali ya Lalu Archer Skeleton Tuh ya seratusan juga Walaupun ada yang level 54 disini Mungkin itu Chartuyul Gue juga gak tau sih Lalu Marduk Marduk yang leveling juga Level gede semua Ini ada yang level kecil Tapi Dikit ya Oke lanjut lagi Minorus Masih ada Bigfoot dan Snake Juga masih ada Lalu lanjut lagi Kita lihat Sohe nya Ada Oh Egyra nya lumayan rame nih Ya tapi partinya Sendiri-sendiri gini Sepi banget Ork Zombie Cuma 1 orang Oke 70 aneh Sepi banget Majorurus 5 orang Zombie Prisoner Oke Ini masih ada nih ya Dikit-dikit Lumayan lah Oke ini kosong semua Wanderer ada Clock Hmm Sebenernya dibilang kosong-kosong banget Juga enggak ya Oke Megalodon cuma 1 party Aster Masih 3 party Dan full semua Lalu Stalactic Golem 2 Ya Ya Gak serame Odin Memang jauh Tapi dibilang kosong banget Juga enggak Party Farmingnya Lumayan lah ya Oke Lalu kita akan lanjut Kita akan melihat Dari marketnya dulu kali ya Ya Ini yang paling meresahkan Karena kalau kita lihat disini Ya Tidak ada yang jual diamond Ini tuh Parah sih Bisa dibilang Ini tuh server udah mau kiamat Karena Sampai enggak ada yang jual diamond gini Parah banget Berarti Sultannya udah hampir enggak ada Udah pada pensiun semua Dan kemungkinan besar Market disini juga enggak jalan Kita akan lihat sedikit harganya ya Oke Mining Upgrading metal Cuma 5 perak Wow Oke Dan jumlahnya ada 186 ribu Ini lakunya bakal cukup susah ya Apalagi sekarang lagi event ultraman Jadi upgrading metal ini Lakunya agak sedikit berat memang Oke Ini kalau Kita jual 999 aja Cuma dapet sekitar gocengan doang Wow Oke Kolore udah masuk 2 digit 69 perak Oke 63 ribu jumlahnya Ya Harganya turun-turun gini ya Luar biasa Oke Piorjawol Stone 96 Harganya stabil sih Masih sih Oke Raph Oredecon 75 Ini juga pasti banyak Uh Sisa 63 ribu Ternyata masih ada yang beli kelihatannya Gak tau juga sih Oke Raph Radium 99 ribu Harga stabil Kalau Elunium Gue kayaknya gak usah liatin lah ya Ini pasti banyak banget Dan kurang laku Kalau Elunium tuh Oke Ya Lalu Gatheringnya Kita lihat ke atas ya Oke Shattering Stormnya 260 Arcane Flower 226 Hmm Oke Bisa dibilang harganya sih Cukup Rendah ya Sea Gemgrass 310 Fireflynya 397 Iya Fireflynya 397 Jujur aja Itu harganya Bisa dibilang Cukup Rendah ya Karena Kalau di Odin Itu kita Bisa dapet 694 Ya itu Hampir setengahnya loh Setengahnya lebih malah Di bawah 50% Sadis sih Ini agak sedih ya Harga Firefly disini ya Oke Lalu untuk fishing Ya gue gak usah terlalu tunjukin lah ya Karena harganya pasti memang cukup jeblok Oke Sip Ya lain-lain Mungkin equipment cultivation Kita lihat disini Harga Oridekon berapa sekarang? 1400 1400 Oke Gak beda jauh sama di Odin Di Odin itu 1500 Sekarang ya Oke Ini harga sama semua 1400 Harganya baru turun lagi nih Kurang lebih Ya Lalu kita akan sedikit Lihat Kartnya ya Oke Sasquatch 147 ribu Skypetitnya 420 ribu Sebenernya ini cukup mahal loh Nah ini Sebenernya agak tricky sih Mungkin juga mahal Karena Yang farming di Skypetit Udah gak ada Jadi Demandnya sedikit lebih besar Daripada yang jual di market Oke Walaupun begitu Perputaran kristal disini berat Jadi 420 ribu ini Menurut gue Mahal sekali Ya Untuk free player sih Harus banting tulang Untuk dapet segini Oke Tapi gue gak tau ya Kalau temen-temen Ada trik khusus Untuk dapetin kristal Dengan lancar Di server ini Oke Dagger wielding Juga 420 Ini 465 Marionetnya Oke Gue pengen lihat Uh marduknya 81 ribu Murah kali Oke Ya Gue pengen lihat Obeanu nya Disini berapa Eh kok Headgear salah Aksesoris maksudnya Obeanu harusnya disini 140 ribu Oke Oke 140 ribu saja Itu menurut gue Murah sih ya Oke Karena Kalau di audit Sekarang masih 190 ribu Kalau gak salah Oke beda 50 ribu Lumayan Ya Lalu untuk headgear Headgear Lain-lain Nightmare nya masih Cukup mahal 465 Oke lah ya Gue pengen lihat Harga card kuning Sedikit Yang di Headgear aja Kali ya Nah Headgear Tau gun kak Gak ada yang jual Hmm Lalu Mungkin yang paling Common Ork Hero Day 380 ribu 380 ribu Oke Harga Ork Hero Day ini Memang Masih terbilang Cukup oke ya Karena Ya memang itu Kartu yang Wajib untuk dipake Sama Sultan sih Memang Oke Jadi memang harganya Harusnya cukup stabil Tapi kalau di Odin Ini bisa tembus 500 ribuan Sebenernya Jadi ini hampir Setengahnya Ya walaupun Begitu Barang-barang ini Tetep aja gak akan Bisa gue beli Sebagai rakyat jelata ya Oke Karena kita Tidak punya uang Ya Itu dia tadi marketnya ya Menurut gue Marketnya cukup Drop harganya Sangat disayangkan Oke berikutnya Gue mau sedikit Ngeliat Dari guildnya Dari GVGnya Gue pengen tau Guild mana yang berkuasa Oke Jadi ini guild gue Namanya Berak Sekebon Tolong Ya Oke Kita Liat aja langsung disini Guild warnya Oke Korban gaca Korban gaca Korban gaca Korban gaca Buset Didominasi sama Satu guild Ini kak gak ada yang bisa Ngelawan apa gimana Wow ini sih Pembantai ya namanya Penguasa server nih Gila Luar biasa Hampir gak ada Lawannya ya Oke Nomor satunya juga Korban gaca semua tuh Wow Gila Dominasi yang sangat tinggi Sekali Ini saingannya rumah Sama viking sih Oke Gila Rankingnya Korban gaca Semua Mantap Ini guild yang bener-bener Berkuasa banget ya Dan kalau keadaannya udah Kayak gini Menurut gue agak susah sih Karena Yah Sultannya Menjadi satu guild Sultannya semua berada di satu guild Dan ya Rakyat Jalatanya gak bisa Ngelawan Rakyat Jalatanya cuma bisa Pasrah ditindas Kalau kau kaya Harus bersyukur Kalau miskin ya syukurin Hah Kau membuatku terkejut Mau gimana lagi Ngelawan kayak apa Gak akan bisa Karena guildnya terlalu kuat Oke Jadi ya Menurut gue Server ini Menurut gue Butuh Solusi secepatnya Dan Ya ada dua solusi sih Yang paling efektif ya Yang pertama adalah Mungkin Bisa buka server baru Untuk chaos Subserver maksudnya Yang dimana mungkin Akan menghidupkan marketnya lagi Tapi gue rasa juga Kalau cuma satu subserver itu Akan kurang sih Iya Karena Subserver itu umurnya singkat Paling 3-4 bulan 5 bulan udah maksimal Itu pasti dia Akan turun banget Dan kalau udah mulai sepi ya Marketnya server chaos Gak akan ketolong Oke Itu yang pertama Nah solusi kedua Menurut gue adalah Dengan Ya merger server chaos ini Servernya ya Bukan subserver Tapi servernya Jadi Subserver chaos Devling Angeling Dan kawan-kawan itu Dijadikan satu Lalu chaosnya disatuin Sama misalnya Odin Atau mana terserah Yang penting Server ini bisa hidup Karena kalau kayak sekarang ini Menurut gue Tragis banget sih Menyedihkan Oke Ya Jadi gimana menurut temen-temen Tentang keadaan dari Server chaos ini Coba temen-temen Share di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja Video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya